Keris yang sangat spesial ini ternyata dibesan secara khusus dari seberang lautan sana ya. Beliau pesan keris dulu sempat pesan keris ya Empu Haryo ya. Nah itu nanti kita coba tanya-tanya sebentar. Jadi kira-kira kenapa pesan keris tersebut dan kira-kira berapa lama. Nah ini Mas Yosa Zumbala Mas ya. Betul. Nah mungkin bisa memperkenalkan diri sebentar ya. Ini dari mana aslinya itu. Kalau boleh tahu. Saya Yosa Zumbala. Saya dari luar pulau Jawa. Tepatnya dari Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Nah ini ceritanya kok bisa sampai ke sini di tempat Empu Haryo ini. Ada urusan apa ini? Dalam rangka mengambil pesan keris pesanan. Pesan khusus atas nama saya pribadi. Yang saya pesan dari tanggal 28 Agustus 2021. Oh 2021 Agustus. Sekarang sudah 2023. Oh setahun lebih ya? Setahun lebih. Wah ini penasaran dengan kerisnya ini. Nah lagi bisa kita review lah. Kalau boleh tahu ini Mas Yosa ini suka keris itu sejak kapan? Apa sejak kecil atau sejak kapan gitu? Dan kenapa suka? Sebetulnya awalnya suka keris karena ada keris peninggalan dari orang tua. Orang tua yang meninggal. Kemudian ada keris di lemarinya. Kemudian ya saya coba rawat. Kemudian akhirnya jadi suka. Jadi bertambah gitu. Terakhir ini puncaknya ya harus punya keris pribadi. Nah kalau boleh tahu itu kerisnya keris apa itu Mas? Yang dipesan Mas ini? Gapurnya keris Naga Raja Luk 9. Oh Naga Raja Luk 9. Makanya keren ini. Biasanya kalau Naga Raja ada kinatanya. Kalau lihat pendoknya kayak gitu. Mas-masnya mungkin ada kinata emas mungkin. Nanti mungkin boleh di shoot dari dekat. Mungkin kerisnya kalau diperkenalkan. Boleh, boleh. Nah sekarang ini yang paling penting ya. Kenapa kok Mas memesan keris dengan dapur yang katanya tadi Naga Raja ya. Atau kalau di Jawa ini Nogorojo. Itu mungkin ada alasan khusus Mas. Mungkin bisa dibagi lah ke kami-kami ini. Kalau untuk dapurnya sendiri. Dapur Naga Raja dari simbol Naga itu sendiri. Yang saya juga tahu dari Mpu Haryo. Bahwa Naga itu simbol dari kemuliaan. Kemudian untuk looknya. Memang saya memilih Luk 9. Karena itu simbol untuk ketentraman. Jadi sebetulnya yang diharapkan dari kursus ini. Untuk ketentraman diri saya dan keluarga. Dan anak cucu saya dan itu juga. Wah mantap sekali. Jadi ini memang sudah benar-benar nguri-nguri budaya Nusantara ini ya. Jadi seperti zaman dulu biasanya kalau istilahnya. Yang namanya keris pusaka ya memang pesen sendiri ya. Karena memang kita kan punya kina sendiri-sendiri. Nah mungkin berikutnya boleh ya tak review dari dekat kerisnya ini Mas ya. Nah ini adalah detail warongkonya ya. Kalau lihat dek 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 atau handle-nya itu ya. Dan warongkonya itu, itu gaya Melayu ya. Cuman kalau ini pendoknya mungkin memang sering dipakai di Jawa juga ya. Jadi untuk keris ini, ini memang kayak warongkonya. Memang di pesan khusus ya. Mungkin disesuaikan dengan daerah asal Mas Yusa ya. Itu dari daerah Lampung ya. Biasanya disana memang keris-kerisnya itu warongkonya pakai warongkonya Melayu. Cuman ini pendok, pendok Jawa ya tadi ada lambang keratu Curacarta. Karena pesennya di Jawa ini kerisnya ini ya. Nah sekarang kita lihat detail kerisnya ya. Nah ini mendak celuknya juga bagus ya. Jadi kombinasi warna siliase ya. Warna emas dan pera ada intangnya juga. Nah ini kalau kita lihat bagian sor-soranya ya. Jadi itu ada ornamen naga ya. Dan itu dikinatah emas. Untuk pamurnya sendiri sangat bagus ya. Itu ya belara sineret ya. Ada yang bilang belara mirit kak gitu ya. Dan itu tersata sangat rapi ya itu ya. Jadi memang istilahnya kayak gembret atau apa itu enggak ya. Kalau teman-teman perhatikan garisnya memang sangat bagus ya itu ya. Dan kinatahnya memang sampai atas ya. Jadi seluruh badan naga itu dikinatah emas. Dan seperti kata ya Mas Yusa sendiri itu memang beliau pesan keris. Naga Raja Lug 9 ini memang ada tujuan khusus ya. Jadi naga memang secara umum itu simbol kemuliaan ya. Kemuliaan. Kewibawaan juga kak gitu. Yang Lug 9 itu ketenteraan atau happiness lah. Kalau teman-teman pernah lihat video saya tentang filosofi Lug. Nah ini adalah detail kepala naganya ya. Jadi giginya pun detail juga ya. Dan fisiknya pun juga terukir sangat bagus ya. Dan tamornya juga tertata sangat rapi. Nah ini secara keseluruhan. Ini memang benar-benar sebuah karya sangat indah ya. Nah mungkin itu saja dari saya. Jadi semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.